Terjebak Cinta Gadis Barbar Bab 60 Hari demi hari pun berlalu, keluarga Bagaskoro maupun Selin disibukkan dengan berbagai persiapan pernikahan yang akan berlangsung seminggu lagi. Bramasta terlihat sibuk kesana kemari mengurus semuanya. Ia ingin pernikahan adiknya menjadi hal yang berkesan, untuk itu ia memilih WO terbaik serta menyewa hotel berbintang yang ada di kota Orion sebagai tempat berlangsungnya pernikahan adiknya nanti. Begitupun dengan siang ini, setelah makan siang di rumahnya ia menyempatkan diri untuk mampir di kantor WO dan mengecek sejauh mana persiapan mereka. Tuan tenang saja, kami sudah survei lokasi yang akan dijadikan untuk acara pernikahan Nona Alena. Besok kami akan mulai mendekor hotel tersebut. Bagus. Aku ingin adikku mendapatkan yang terbaik dan jangan membuatku kecewa. Tutur Bramasta. Baik, Tuan. Tuan tenang saja, kami akan memberikan yang terbaik untuk Nona. Bramasta menganggupkan kepalanya lalu pamit pergi. Ia gegas keluar lalu masuk ke dalam mobilnya, cuaca di luar begitu terik. Ia menyandarkan kepalanya sejenak di jok mobil, entah kenapa sejak tadi perasaannya itu tidak enak. Kepalanya sedikit pusing, perutnya pun terasa mual. Kok perutku mual gini, iya. Gumamnya kemudian membuang napasnya dengan kasar. Dere GGH. Dere GGH. Gegas ia meraih ponselnya yang berdering, rupanya sang sekretaris yang menghubunginya. Bos, bos di mana? Pak Kim sudah menunggu bos di perusahaan, bos segeralah datang. Baik, aku akan kesana sekarang, balas Bram. Hampir saja ia lupa akan meeting penting bersama partner bisnisnya itu, tak ingin membuang waktu ia lesatkan mobilnya dengan kecepatan kencang hingga tak membutuhkan waktu yang lama baginya untuk sampai di perusahaan. Maaf sudah membuat Anda menunggu lama, saya ada urusan sebentar tadi, ucap Bram menjabat tangan Pak Kim. Tidak apa-apa Tuan, saya bisa mengerti. CEO seperti Anda memang banyak sekali kesibukan dan saya paham akan hal itu. Terima kasih, silahkan dimulai saja presentasinya, ucap Bram kemudian ia pun duduk di samping Vino. Baru setengah jalan sekretaris Pak Kim melakukan presentasi, Vino dibuat penasaran akan sang atasan yang terus saja memijit kepalanya dengan lembut. Bos, kenapa? Sakit? Tanya Vino pelan. Entahlah. Kepalaku rasanya pusing sekali, perutku juga mual Vino, balas Bramasta lalu gegas bangkit. Bos, mau kemana? Ke toilet? Balas Bramasta kemudian ia pun permisi pada partner bisnisnya. Saya permisi sebentar Pak Kim, pamitnya kemudian gegas menuju toilet. Vino yang cemas akan keadaan atasannya itu pun permisi pada Pak Kim kemudian mengejar Bramasta ke toilet. Bos, apa bos baik-baik saja? Tanya Vino sembari menggedor pintu toilet. Wui. Vino mengerutkan keningnya ketika mendengar bosnya itu muntah di dalam sana. Bos, Apa Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan suara lantang. Perutku mual Vino, tolong. Tolong tunda saja meeting kita hari ini. Sahut Bramasta kemudian kembali memuntahkan isi perutnya. Baik bos. Sahut Vino lalu gegas menghampiri Pak Kim yang masih menunggu di ruang meeting. Mohon maaf pak. Sepertinya si bos lagi gak enak badan. Apa bapak tidak keberatan jika meeting kita tunda dulu? Tanya Vino hati-hati. Pak Kim tampak mengerutkan keningnya, kemudian menganggupkan kepalanya. Baiklah. Kami akan menunggu kabar dari gandra pratama, ucap Pak Kim. Baik Pak. Terima kasih atas pengertiannya. Pinta Vino sembari membungkuk. Ia menghela nafas panjang saat partner bisnis mereka meninggalkan ruangan meeting lalu ia kembali menuju toilet. Gimana bos? Tanya Vino keras. Wek. Suara Bramasta yang kembali memuntahkan isi perutnya itu. Sit. Ada apa denganku? Kenapa perutku ini rasanya mual sekali? Kesal Bramasta, setelah sedikit nyaman ia pun melangkah keluar. Bos. Gimana perasaan bos sekarang? Sambut Vino ketika atasannya itu membuka pintu. Entahlah. Kepalaku rasanya pusing sekali, perutku juga mual Vino. Balas Bramasta sembari menekan perutnya. Aduh bos, jangan-jangan bos Ker Cun En makanan. Ayo kita periksa ke rumah sakit, bahaya bos, ujar Vino. Ker Cun En. Siapa yang ingin Mer Cuniku? Aku makan siang di rumah, sepertinya aku hanya lelah karena sudah beberapa minggu ini aku sibuk mempersiapkan pernikahan Alena. Belum lagi menuruti keinginan istriku itu, tutur Bramasta. Ya, selain sibuk menyiapkan pernikahan sang adik. Ia juga dibuat kewalahan menuruti keinginan sang istri yang kadang tidak ingat waktu. Sejak pulang dari rumah sakit Umai seringkali kelaparan tengah malam yang mengharuskan ia untuk membeli sate serta makanan lainnya yang istrinya itu inginkan. Aku ingin istirahat di rumah saja, tolong kamu urus perusahaan dengan baik, lanjut Bramasta. Vino hanya mengangguk patuh, ia yang takut terjadi sesuatu dengan atasannya itu pun mengikuti Bramasta secara diam-diam. Dan benar saja dugaannya, saat Bramasta hendak masuk ke dalam lift tubuhnya itu tiba-tiba saja lemah. Beruntung Vino dengan sigap menyanggat tubuh atasannya itu. Aku akan mengantarkan bos pulang, ucap Vino. Aku benar-benar pusing, tubuhku lemah sekali, balasnya dengan suara lemah. Iya bos. Aku yang akan mengantarkan bos pulang, kata Vino lalu ia memapah tubuh Bramasta hingga mobil, wajah Bramasta pun sudah memucat. Bos serius mau pulang? Nggak ke rumah sakit dulu. Wajah bos pucat banget loh bos. Aku tidak ingin ke rumah sakit Vino. Di rumah ada Alena, dia juga seorang dokter. Dia pasti bisa mengobatiku, ucap Bramasta yang dianggukkan oleh Vino. Baik, bos. Bertahanlah. Sialan. Apa kau pikir aku akan mati? Hei hei. Takut aja bos. Balas Vino kemudian melesatkan mobil dengan kencang. Ia pun menarik nafas dalam, di saat sakit begini atasannya itu masih saja galak. Hungaira dan Anjelin menjadi panik ketika suaminya pulang dipapah oleh Vino. Apa yang terjadi Vino? Kenapa dengan suamiku? Tanya Umai. Iya Vino. Bram kenapa? Tukas Anjelin. Si bos dari tadi muntah-muntah. Aku juga nggak tahu kenapa. Balas Vino kemudian mendudukan Bramasta di sofa panjang yang ada di ruang tengah. Umai lalu menghampiri suaminya itu. Ma. Panggilkan Alena. Wajah Bram pucat banget. Pinta Umai. Iya sayang. Anjelin pun berjalan dengan tergopoh menuju kamar Alena. Hubi. Apa yang terjadi? Bram menatap istrinya dengan tatapan sayu. Sayang aku. Aku mual. Ucapnya. Baskong Vino. Baskong. Ucap Umai membuat Vino gegas berlari kesana kemari. Wuek. Bramasta akhirnya memuntahkan isi perutnya yang mengotori lantai membuat Umai mengernyit. Umai lalu mengusap punggung suaminya itu. Teruskan Hubi. Keluarkan semuanya. Ucapnya sembari mengusap punggung suaminya itu. Salah satu pelayan tampak membawa Baskong yang berisikan air. Sini Baskongnya Bi. Dan tolong bersihkan muntahan di lantai. Baik non, sahut sang pelayan. Ayo Hubi, kamu muntah disini saja. Abis itu kamu pasti bakal lega. Ucap Umai sembari memegang Baskong yang berisikan air. Wuek. Bramasta kembali memuntahkan isi perutnya itu. Pahit sayang. Pahit banget. Ucap Bramasta. Itu karena perutmu sudah kosong sayang. Makanya yang keluar muntahan kuning yang rasanya pahit. Ucap Umai. Suasana menjadi heboh saat Anjelin kembali datang. Anakku. Ya Allah selamatkan anakku. Alena. Kenapa lama sekali? Cepatlah nak. Abangmu bisa mati. Hu hu. Aku tidak ingin anakku mati. Ucap Anjelin sembari menangis saat melihat Bramasta terus saja muntah. Minum dulu bos. Ucap Vino sembari mengulurkan segelas air yang gegas diminum oleh Bramasta. Alena. Teriak Anjelin keras membuat Umai dan Vino kompak menutup kedua telinga mereka. Iya ma. Alena disini. Sahut Alena yang datang dengan sebuah kotak. Kamu ini lama banget sih. Cepat periksa abang kamu. Iya ma. Iya. Balas Alena lalu meminta Bramasta untuk membaringkan tubuhnya di atas sofa. Lalu ia pun memeriksa keadaan kakaknya itu dengan peralatan seadaannya. Gimana Alena? Abang kamu gak care Cunen, kan? Tanya Anjelin. Tadi siang. Setelah makan di rumah, abang makan di mana lagi? Tanya Alena. Abang cuma makan di rumah, abis itu abang mampir tempat orang weo. Balas Bramasta membuat Alena tersenyum geli. Kamu ini gimana sih? Abang kamu lagi sakit? Kok kamu malah cengengesan gitu? Sewot Anjelin. He he santai dong mah. Bang Bram gak kenapa-napa kok? Ini hanya bawaan bayi. Balas Alena. Bawaan bayi. Tukas Umay. Tukas Umay. Bang Bram lagi ngidam. Ini memang dialami oleh sebagian para suami yang istrinya tengah hamil muda. Tutur Alena membuat Umay akhirnya tergelak. Ya ampun. Jadi. Jadi kamu ngidam hubi. Syukurin. Cibir Umay kemudian tertawa lepas. Kamu lihat itu nak? Akhirnya papamu merasakan apa yang selama ini mama rasakan. Gimana hubi? Enakkan mual muntahnya. Goda Umay sembari mengangkat kedua alisnya menggoda. Bramasta tidak menyahut. Tubuhnya terasa lemah sekali. Ia tidak punya tenaga untuk berdebat dengan istrinya itu. Ayo Alan. Kita bawa abangmu ini ke rumah sakit. Ajak Umay. Gak usah. Aku gak apa-apa kok. Ini karena kecapean aja. Balas Bramasta memasang wajah cueknya. Oh cuman kecapean. Ucap Umay sembari mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Udah dong sayang. Kamu jangan ledekin suami kamu terus. Lerai Anjelin. Kemudian ia pun meminta pelayan untuk menyiapkan hidangan di meja makan. Ayo Bram. Isi perut kamu dulu. Biar tenaga kamu bisa pulih. Kata Anjelin. Bram mengangguk. Vino pun dengan sigap memapah tubuh atasannya itu menuju meja makan. Berbagai hidangan lezat dihidangkan oleh pelayan di meja makan. Tapi satu pun tidak ada yang membuatnya tertarik. Aku ingin bakso. Ucap Bramasta. Tapi di rumah tidak ada stok bakso. Tuan. Sahut salah satu pelayan. Beli di luar. Ketus Bramasta. Baik. Tuan. Sekalian belikan es dawat juga. Ucap Bramasta membuat humaira kembali tergelak. Baik. Tuan. Sahut sang pelayan. Setelah menunggu beberapa saat pelayan itu pun kembali membawa bakso yang ia minta. Hatinya merasa sangat bahagia saat apa yang ia minta itu tersaji di atas meja. Ia menoleh ke arah Umai yang duduk di dekatnya. Mungkin perasaan ini yang selama ini istrinya itu rasakan. Makan yang banyak hubi. Kalau pengen sesuatu bilang aja. Biar istrimu ini belikan, ucap Umai yang meskipun lembut terasa begitu mensuk di hati Bramasta. Seketika ia merasa bersalah karena selama ini, ia seringkali menolak permintaan istrinya itu. Tak jarang ia berbicara kasar ketika istrinya itu menganggunya yang sedang terlelap. Maafkan atas sikapku selama ini, sayang. Aku janji, setelah ini aku akan menuruti apapun keinginanmu, ucap Bramasta dalam hatinya. Alena kembali ke dalam kamarnya, ia rai ponselnya lalu kembali menghubungi Bruno lewat video call. Maaf ya, tadi aku memeriksa keadaan Bang Bram, ucap Alena lalu menceritakan apa yang Bramasta alami. Lalu, bagaimana keadaan Bramasta sekarang? Tukas Bruno dengan kening yang berkerut. Lagi makan bakso di luar, tenang saja. Aku juga sudah memberikan obat penahan muntah serta vitamin untuk Bang Bram, itu hanyalah bawaan bayi, balas Alena. Bruno menarik nafas dalam-dalam, syukurlah. Berarti jika kamu hamil nanti, apa aku juga akan mengalami hal yang sama? Tergantung. Tergantung apanya Alan? Ya tergantung kondisi hormon, karena tidak semua suami mengalami hal itu. Namun memang ada sebagian dari calon ayah yang mengalami hal seperti itu, itulah sebabnya kenapa para suami diminta untuk lebih peka, lebih perhatian dan lebih peduli pada istri saat hamil. Karena yang namanya hamil itu nggak mudah, apalagi kalau hamil muda. Support dari suami itu sangat penting, ucap Alena. Bruno tampak mendengarkan semua yang Alena katakan dengan seksama. Baiklah bu dokter. Setelah kita menikah nanti aku akan menjadi suami siaga seperti yang ibu jelaskan, ucap Bruno tersenyum menggoda. Aku serius. Ucap Alena. Aku juga serius. Huh. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu, ucap Bruno. Sabar. Minggu depan kita akan bertemu, malahan setiap hari kita akan bertemu. Asalkan kamu nggak bosan lihat wajahku ini, tutur Alena lalu tergelak. Bruno terpaku menatap wajah cantik Alena yang semakin cantik jika ia tertawa seperti itu. Aku mencintaimu, Alena, liri Bruno. Alena menatap layar ponselnya, pria itu tampak menundukkan wajahnya. Em, kamu bilang apa barusan? Tanya Alena dengan nada menggoda. Nggak. Bukan apa-apa. Balas Bruno gugup. Em. Ayolah sayang katakan lagi. Aku mendengarnya loh, cuman nggak terlalu jelas, ucap Alena. Bruno menarik nafas dalam, lidahnya mendadak keluh hingga ia menggelengkan kepalanya pelan. Bukan apa-apa. Berarti. Yang kamu katakan tadi itu nggak benar dong, ucap Alena mengalihkan wajahnya. Bukan. Eh. Alena kembali menatap layar ponselnya. Ayolah calon suamiku, katakan lagi. Pinta Alena sembari mengedipkan matanya. Lalu mengerucutkan bibirnya seperti hendak menyambar layar ponsel. Aku mencintaimu Alena. Lebih keras lagi. Pinta Alena. Lalu Bruno mengatakannya dengan lebih keras membuat Alena tersenyum senang. Aku juga mencintaimu Bruno. Sangat mencintaimu. Ucap Alena kemudian ia pun menyambar kamera depan ponselnya. Jangan curang. Ucap Alena membuat Bruno menatap heran. Curang apanya? Tukas Bruno. Aku baru saja menyambarmu, dan kau tidak membalasnya. Itu namanya curang Bruno, kau tidak boleh curang. Lalu, kau ingin apa dariku? Tanya Bruno dengan jantung yang mulai berdetak tidak karuan. Sambar aku Bruno, ayo sambar aku. Pinta Alena. Bruno menarik nafas dalam-dalam. Ayolah Bruno. Pinta umai. Mem muah. Ucap Bruno menyambar layar ponselnya kemudian gegas mematikan ponselnya itu. Dia benar-benar membuatku gila, gumam Bruno mengelus dedenya yang berdetak semakin kencang. Sementara Alena, ia menyambar layar ponselnya itu. Ah, kenapa begitu mengemaskan? Ya Tuhan. Aku sudah tidak sabar menjadi istrinya. Ujar Alena kemudian menarik sebuah guling lalu mendekap guling itu dengan gemas. Besok kita kondangan Bruno sama Alena Yu. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, sebuah royal wedding kembali digelar di kota Orion. Sama halnya dengan pernikahan sang kakak, pernikahan Alena pun diselenggarakan dengan megah dan mengundang ribuan tamu undangan yang terus saja berdatangan memenuhi aula hotel. Di luar pun dijaga dengan ketat oleh puluhan pengawal dan juga terdapat banyak sekali petugas keamanan yang tidak ingin ada bahaya apapun yang mendekat. Mengingat Bruno merupakan sosok yang sudah berjasa dalam mengungkap beberapa kaum mafia belakangan ini, tidak menutup kemungkinan jika ada di antara mereka yang akan membalas dendam atas apa yang sudah ia lakukan. Warga kota Orion pun turut bersuka cita atas pernikahan Bruno dan juga Alena. Keduanya tampak begitu serasi dalam pakaian senada berwarna lilac sesuai dengan warna kesukaan dari Alena. Bahkan warga yang menyaksikan akad nikah yang saat ini tengah disiarkan di berbagai stasiun televisi itu pun ikut tegang ketika mendapati wajah Bruno yang terlihat tegang ketika hutbah nikah mulai dibacakan oleh Pak Penghulu. Bruno menarik nafas dalam-dalam, saat Bagaskoro mengulurkan tangannya. Ia jabat tangan itu dengan erat. Begitupun dengan Bagaskoro, ada perasaan gugup yang menderanya. Sebentar lagi ia akan melepaskan anak perempuan yang selama ini selalu berada di dekatnya untuk memulai kehidupan yang baru. Bagaskoro menarik nafas dalam-dalam, lalu ia pun memulai bacaan ijab yang menjadi tugasnya sebagai seorang ayah yang merupakan wali dari Alena. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Bruno bin Prasetyo Dharmawan dengan anak kandung saya Alena binti Bagaskoro dengan maharnya berupa logam mulia 150 gram, tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alena binti Bagaskoro dengan mahar tersebut, tunai. Balas Bruno kemudian membuang nafas kasar. Gimana para saksi? Tanya Pak Penghulu. Sah! Sahut para saksi kompak diikuti dengan sorak riu beberapa tamu undangan yang bersuka cita. Warga kota Orion ikut meneteskan air mata, ketika kamera menyorot wajah dari Bruno yang meneteskan air matanya setelah proses ijab kabul berjalan dengan lancar. Pemirsa bisa kita lihat, saat ini mempelai pria tengah menyerahkan mahar berupa logam mulia pada mempelai wanita. Dan dilakukan juga seksi pengambilan gambar dan saat ini kedua mempelai tengah menuju pelaminan, cantik dan sangat tampan. Ya mereka berdua terlihat sangat cocok sekali, ujar presenter. Bisa kita lihat, ini merupakan royal wedding kedua yang diselenggarakan oleh keluarga Bagaskoro. Sebelumnya putra mereka beramasta beberapa bulan yang lalu juga melakukan pernikahan di tempat yang sama dengan tema yang berbeda, karena pada kali ini sesuai yang Anda lihat di layar kaca. Pernikahan dari putri kedua Bagaskoro ini lebih mengusung warna lelak yang kabarnya ini merupakan warna favorit dari mempelai wanita. Lanjut sang presenter yang menyorot dekorasi di lokasi membuat warga yang menyaksikan itu tampak berdecak kagum. Ada yang unik pada pernikahan Alena, karena bisa kita lihat di atas pelaminan yang megah itu. Tampak Anjelin beserta Bagaskoro juga sudah duduk di sana, dan uniknya. Sama halnya seperti pernikahan mereka sebelumnya, di sana juga ada Rahmat dan juga Selin yang sama-sama ketahui bahwa Pak Rahmat dan Bu Selin ini sendiri tak lain besan dari Tuan Bagaskoro dan Nyonya Anjelin. Tutur presenter saat kamera menyorot ke arah Pak Rahmat dan Selin yang tampak gagah dan juga cantik, keduanya pun terlihat begitu bahagia karena adik mereka sudah menikah dan sudah resmi menjadi suami dari Alena. Dan menurut info kami dapat, rupanya Bruno ini sendiri merupakan putra angkat dari Tuan Aditya. Yang selama ini, dia memang tinggal bersama Tuan Aditya sejak ia kecil. Jadi boleh dibilang, jika Bruno ini sangat dekat dengan Tuan Aditya. Sejujurnya saya pun baru tahu, kalau Bruno ini merupakan anak angkat dari Tuan Aditya. Karena semasa hidupnya, kita pasti tahu kalau Bruno ini selalu mengawal Tuan Aditya kemanapun ia pergi, lanjut sang presenter yang dianggupkan oleh para penonton. Tapi apapun itu, selamat untuk Bruno dan Alena. Semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Diberikan keturunan yang baik dan dilancarkan segala urusannya, amin. Ucap sang reporter. Sementara di lokasi acara, Umai tampak menyambut sahabatnya Maya yang baru saja datang bersama Vino. Akhirnya kalian berdua datang juga, tuh coba lu lihat itu Mei. Alena dan Bruno udah nikah, kalian berdua kapan nih nikahnya? Masa harus nunggu wisuda dulu, ucap Umai menggoda sahabatnya itu. Tahu nih, ayolah sayang. Kita nikah yuk, aku juga pengen tahu kayak gitu. Tuh coba kamu lihat, mereka berdua itu tampan dan cantik. Emangnya kamu gak mau apa, jadi ratu dan raja sehari? Tanya Vino. Pengen, cuman sabar dulu. Tinggal setahun lagi sayang, abis itu kita nikah. Nanti setelah nikah baru udah aku ngikutin koas abis itu lanjut sama UKMPPD. Apalagi itu sayang. Hehe ituloh sayang, uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Kalau itu aku tahu, ayolah kita nikah. Kan nikah gak akan ganggu kuliah kamu, bujuk Vino. Gak bisa. Ini soal prinsip. Tegas Maya. Stop, lerai Umay. Kalian gak malu debat di sini. Malu tuh dilihat banyak orang, ujar Umay sembari menunjuk ke sekeliling. Lagian lu sih, main ngompor-ngomporin aja, protes Maya. Hehe, gue pikir lu pengen nyusul si Alena. Udah ah, ayo duduk dulu dan nikmati hidangannya. Gue mau nyamperin suami gue di luar, enjoy ya, ucap Umay kemudian beranjak pergi. Vino menatap Maya yang wajahnya sudah sangat cemberut. Kamu jelek tahu kalau lagi bete gitu. Biarin, lagian kamu jadi orang gak sabaran banget sih, katanya kamu bakal sabar nungguin aku. Tapi kalau kamu emang udah gak sabar, sana-sana cari cewek lain aja. Aku tuh pusing banget nyusun skripsi, ucap Maya kemudian duduk di sebuah meja. Dengan susah payah Vino menelan salifanya, yang benar saja. Masa ia harus menikah dengan wanita lain? Ia sudah cinta mati dengan Maya, dan ia tidak akan mau menikah dengan wanita lain. Vino pun duduk di samping Maya, aku mau nikahnya sama kamu, meskipun aku tidak sekaya beramasta. Aku tidak segaga Bruno, tapi percayalah. Cinta aku ke kamu gak ada yang nandingin dan aku akan setia menunggumu, ujar Vino lembut membuat Maya menoleh. Halah gombal, apa kamu mau aku teriak di sini buat bilang cinta ke kamu? Kamu gak berani ngelakuin itu, balas Maya. Wah nantangin nih, ucap Vino yang gegas berdiri. Ah, ucapannya terhenti kala Maya gegas membekap mulut Vino. Kamu jangan buat malu aku, bisik Maya. Kemudian ia pun menarik tangan Vino, meminta kekasihnya itu untuk kembali duduk. Makanya kamu jangan suka nantangin, aku tuh bakal ngelakuin apapun buat kamu, ujar Vino membuat Maya menatapnya dengan lekat. Aku percaya kok sayang, balas Maya. I love you, ujar Vino dengan tatapan lekat. I love you too, balas Maya. Nikah yuk, ajak Vino membuat Maya membulatkan kedua matanya. Maksud aku habis kamu wisuda nanti, ucap Vino lalu tersenyum tipis. Acara pernikahan Bruno dan Alena berjalan dengan lancar. Selesai acara, Selin dan Pak Rahmat mendekati Anjelin dan Bagaskoro. Mereka meminta izin untuk membawa Alena pulang ke rumah mereka, karena setelah ini Alena akan tinggal di rumah mereka. Anjelin menganggupkan kepalanya, lalu ia dekap putrinya itu dengan erat. Jaga diri baik-baik, sayang. Kamu harus jadi istri yang baik dan patuh sama suami kamu, ucap Anjelin. Iya ma, doain Alena terus ya. Pasti sayang, mama pasti akan mendoakan yang terbaik untuk kamu. Bagaskoro pun mendekat putrinya dengan erat, rasanya sulit sekali melepaskan putri satu-satunya itu untuk ikut bersama suaminya. Kamu akan selalu menjadi putri kecil papa, berbahagialah nak. Doa papa selalu menyertaimu, ucap Bagaskoro. Alena sayang papa, ucap Alena mendekat sang ayah dengan erat. Bruno pun mendekati Anjelin. Izinkan aku untuk membawa Alena ikut denganku. Aku akan menjaganya dengan baik, pinta Bruno. Anjelin menganggupkan kepalanya pelan. Ya, pasti. Mama mengizinkan kamu membawa Alena, kamu sudah membuktikan semuanya pada kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan darimu, cintai putri kami dan sayangilah dia sepenuh hati, pinta Anjelin dengan suara yang bergetar. Bruno menganggupkan kepalanya, ia juga mendekati Bramasta. Bramasta menepuk pundak Bruno dengan hangat. Selama ini, aku menjaga keponakanmu dengan baik. Aku pun ingin kau melakukan itu pada adikku, pinta Bramasta. Siap. Aku tidak akan mengecewakan kalian semua, ucap Bruno. Kalian tenang saja, kami akan menerima Alena dengan baik di kediaman kami, ucap Pak Rahmat. Betul. Alena akan menjadi ratu dalam keluarga kami, tambah Selin membuat Anjelin langsung mendekap dan mengucapkan terima kasih. Lalu Bruno dan Alena memasuki sebuah mobil yang sudah dihiasi oleh sebuah peta. Bruno menarik nafas dalam-dalam, ia memicinkan matanya sejenak untuk menghilangkan rasa gugup yang kembali meneranya. Setelah cukup tenang, lalu ia memberanikan diri untuk meraih tangan Alena untuk ia genggam. Akhirnya, sekarang kamu sudah resmi menjadi istriku, ucap Bruno kemudian menyambar tangan lembut dan halus itu dengan penuh cinta. Alena pun tersenyum manis. Iya, ingat, kamu jangan bosen lihat wajahku tiap hari. Tidak akan, balas Bruno. Sesampainya di rumah, mereka pun disambut dengan hormat oleh para pengawal yang ada di rumah. Bruno lalu memperkenalkan Alena pada para pengawal serta pelayannya. Mulai malam ini dan seterusnya, kalian juga bertugas untuk menjaga dan melayani istriku. Jangan biarkan dia mendekati dapur. Tegas Bruno membuat Alena melirik ke arah suaminya itu. Kenapa kau melarangku mendekati dapur? Tanya Alena. Karena tugasmu hanya melayani suamimu ini, balas Bruno membuat sekujur tubuh Alena meremang. Terlebih saat pria kekar itu mengajaknya menuju kamar pengantin mereka yang terletak di lantai dua. Dak, dik, duk. Sudah tak beraturan lagi jantung Alena dibuatnya ketika pintu kamar mereka terbuka. Namun mata Alena langsung berbinar ketika mendapati kamar mereka yang sudah didekorasi dengan lampu-lampu serta bunga bernuansa lelak. Indah sekali, ucap Alena. Apa kau suka? Tanya Bruno kemudian mendekat istrinya itu dari belakang. Tentu saja, ini warna kesukaanku. Terima kasih suamiku, pinta Alena. Bruno lalu membalikkan tubuh istrinya itu, hingga posisi keduanya saling berhadapan dengan jarak yang dekat. Bruno tersenyum tipis, ia rai tangan Alena lalu ia tatap Alena dengan lekat. Jika aku boleh jujur, aku tidak pernah berada dengan perempuan lain sedekat ini. Aku juga tidak pernah menjalin hubungan sebelumnya, maafkan aku jika malam ini aku tidak bisa memusainmu. Aku sudah belajar dari beberapa video yang aku tonton, namun sejujurnya aku sangat takut jika aku tidak bisa membuatmu bahagia, tutur Bruno. Alena tidak bisa menahan tawanya melihat kepolosan suaminya itu, apa suaminya itu benar-benar melakukan saran darinya. Ya, beberapa waktu yang lalu ia pernah meminta pada Bruno untuk belajar banyak hal termasuk cara menyenengkan istri di malam penuh cinta dan ia tidak tahu jika Bruno benar-benar melakukan hal itu. Tidak perlu dipikirkan. Jangan tahan perasaanmu, lepaskan dan biarkan perasaanmu yang menuntunmu, ucap Alena menunjuk dede kekar Bruno. Bruno mengangguk, sembari mengingat adegan dan tutorial yang pernah ia tonton. Alena bisa merasakan betapa kakunya Bruno, saat pria itu melingkarkan tangannya di pinggang Alena. Alena memejamkan matanya kala Bruno mendekatkan wajahnya, jantung Bruno berdetak semakin tidak karuan. Aku tidak bisa melakukan ini, ucap Bruno menarik wajahnya ke belakang namun tangan Alena lebih dulu meraih tengkuk Bruno kemudian ia menyambar BBR Bruno dengan lembut. Ia bisa merasakan getaran hebat di tubuh Bruno, tapi ia tidak peduli. Ia terus saja menyambar BBR suaminya itu melepaskan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Bruno yang awalnya diam perlahan mulai membalas sambaran dari sang istri. Alena menarik wajahnya. Ada apa? Tukas Bruno heran. Awal yang bagus, kamu cukup cepat belajar. Ayo kita lakukan lagi, ucap Alena kemudian kembali menempelkan BBR nih di BBR suami kakunya itu. Bruno pun memejamkan matanya mencoba untuk melakukan dengan lembut, melampiaskan perasaannya dan membiarkan perasaannya itu yang menuntunnya. Lalu ia gendong tubuh istrinya itu dan ia tempatkan di atas panggung asmara dengan tatapan tidak lepas dari wajah sang istri. Aku ini milikmu, lakukan apa yang? Ucapan Alena disambar oleh Bruno. Awalnya ia melakukannya dengan pelan, namun adegan di dalam video yang sempat ia tonton itu benar-benar mercuni pikirannya membuat ia menyambar istrinya penuh cinta. Alena mendekat suaminya dengan erat, BBR-nya pun mengeluarkan suara seksi. Em sayang, em. Alena semakin dibuat tidak karuan saat Bruno menyambar lehernya. Alena mengcengker em spray saat naninu suaminya itu konser basar di bawah sana, namun selang beberapa saat segala rasa eskit itu berubah menjadi kenikmatan dan saling sahut-menyahut dilengkapi pula dengan keringat yang mengucur deras dari keduanya. Dan kamar itu pun menjadi saksi bisu konser syahdu antara dua insan yang sedang terbuai akan sebuah rasa.